Ya ampun, ini cute banget, lebih mirip bonek asing-nya versi hidupnya. Ayo, sini-sini, kenalan dulu ya sama Otan dan teman-teman di rumah. Teman gak salah dengar kok, beneran, ini adalah sekolah Merpati Post. Sistemnya, One Love Race atau kandang bersama. Saat lomba, mereka akan diterbangkan jarak jauh dan garis finisnya di kandang nasional ini. Ya, kembali pertandingan dimulai. Para pemain langsung berburu bola. Ya, Ronald Donnie membawa bola, sendiri dia ke gawang lawan. Dan ya, sedikit lagi bola ke arah gawang. Haa, sedikit lagi dan cupret. Go, saudara-saudara. Terima kasih telah menonton! Astaga, Dragon! Otan kaget banget! Sop-sop, dateng-dateng kok langsung bikin jantungan sih! Yuh! Kok bisa-bisanya sih kamu muncul di hadapan Otan dan teman-teman secara tiba-tiba? Pasti ada sesuatu nih. Yuh coba kita lihat awal mulanya. Walah! Ternyata kawanansinya ini baru saja keluar kandang kok. Pantas saja langsung lari ke sana kemari karena kegirangan. Kakak kameramen, hati-hati ya ngambil gambarnya. Jangan sampai kejadian tadi berulang. Karena sangat berbahaya. Teman, walau singa-singa ini berada di tempat konservasi, tapi bukan berarti kita dapat seenaknya ya. Si raja hutan ini tetap memiliki insting berburu. Jadi jangan sampai lengah deh kalau ketemu sobat hutan ini dimanapun berada. Yang membuat ia semakin mengerikan, yaitu gigitannya yang luar biasa. Bahkan bisa mencapai 650 PSI yang bisa membuat daging langsung terkoyak dengan mudah. Jangankan gigitannya. Auman singa saja juga sudah bisa membuat otan merinding disku. Apalagi menurut info yang otan dapat, auman singa bisa terdengar hingga 8 km lho. Wadedao! Ini otan mau dibawa kemana? Kok suasananya menyeramkan gini sih? Jangan-jangan. Hei, tunggu sebentar. Ini kok ya bunda dan si adik kecil malah happy banget sih di dalam kerangkeng. Pasti kalian belum tahu ya kita mau kemana. Sini otan kasih tahu. Sebenarnya kita mau dibawa ke kandang singa. Tuh kurang serem apa coba. Baru juga sampai kita langsung tuh disambut sama sobat yang bersurai ini. Gak usah panik ya teman. Carnivore Feeding Adventure ini amang kok. Jadi kita bisa tetap dekat dengan singa tanpa was-was. Mentul! Saat berburu di alam, singa menggunakan indera penciumannya yang sangat tajam. Itulah mengapa saat daging dikeluarkan, kawanan singa ini langsung mendekat dan mencari sumber makanan. Oh iya, hewan buas ini ternyata bisa menghabiskan sampai 25 kg daging dalam sekali makan loh. Itu sama saja dengan makan 250 burger. Wah sob, pantas saja kamu lahap banget tuh makannya. Ker maks, keren maksimal. Teman, kalau biasanya singa-singa ini dikasih makan menggunakan capit, kira-kira gimana ya kalau capit yang kita berikan itu kosong? Apakah mereka akan tertipu? Atau malah sebaliknya? Mirgi Cip! Mirgi Ticibi! Perhatikan teman, saat melihat capi, sobat otan ini tetap akan mendekat. Alasannya karena di capi tersebut masih tercium bau daging yang baru saja kita kasih tadi. Tapi setelah mereka tahu kalau tidak ada daging, singa langsung ogah tuh mendekat. Melirik pun enggak. Ah otan ngeprank mulu nih. Jangan jual mahal gitu dong sob. Hihihi Saat menjilat capit yang kosong tadi, sebenarnya singa sedang mengobservasi teman. Lidah singa yang lentur dan kasar akan memberi informasi ke otak bahwa di sana sudah tidak ada lagi daging. Jadi meski aroma dagingnya masih tercium, tetap aja singa ogah mendekati capit lagi. Maafkan tim liputan yang suka iseng ya sob. Hihihi Teman, kalau singa-singa dewasa ini terlihat gambah dan menyeramkan, kira-kira saat masih kecil gimana ya? Tapi sebelumnya, otan mau cerita tentang surai si singa jantan ini teman. Siapa sangka kalau surai ini memiliki beberapa fungsi lho? Selain memberi kesan yang kuat terhadap hewan lain, surai ini ternyata juga bisa menarik para singa betina. Katanya sih, semakin surainya berwarna hitam, maka kewibawaannya juga semakin bertambah. Nah, selain itu, surai singa ternyata juga berhubungan dengan nutrisi dan kadar testosteron pada singa jantan. Hormon ini berfungsi untuk pembentukan otot dan kepadatan tulang, terutama saat mereka sedang dalam masa pertumbuhan. Wah, memang sih dengan adanya surai, si raja hutan ini semakin gagah ya. Cuakep! Nah, sekarang kita lihat masa kecil mereka yaks. Come on! Ya ampun! Ini cute banget! Lebih mirip boneka singa versi hidupnya! Ayo, sini-sini! Kenalan dulu ya sama Otan dan teman-teman di rumah! Halo Otan, perkenalkan! Ini Tano, baby singa yang lahir di Taman Safari 2. Rigen, dia baby singa jantan, umurnya 2 bulan. Setiap pagi, Vano, eksersis lari-lari di sekitaran rumah sakit satwa kami. Wah, lincah banget ya kamu sob. Otan makin gemes deh jadinya. Teman, Otan mau cerita sedikit nih tentang sobat mungil ini. Saat ini, ia harus tinggal di area rumah sakit satwa dan terpisah dari mamanya. Karena saat Vano lahir, mama singa belum siap untuk merawat. Alhasil jadi terkena baby blues. Biasanya, indukan yang sering mengalami depresi adalah singa betina yang baru pertama kali melahirkan. Selain karena merasa asing dengan anaknya, para kelompok singa juga langsung menghindar dari mama singa karena juga merasa asing. Nah, kondisi ini akan membuat mama singa semakin stres. Dan tentunya bisa membahayakan sang anak. Makanya, kalau bayi singa dalam waktu 2 jam setelah kelahiran dijauhi oleh sang induk, para keeper akan langsung mengamankan bayi singa ini. Eits, tapi tenang. Di sini Vano aman kok. Karena bersama para keeper yang setia merawatnya. Duh, anak pinter. Bayi singa yang baru lahir tanggal 8 Februari 2024 ini belum bisa makan daging, teman. Karena pencernaan mereka belum bisa mengolah protein hewani dalam bentuk daging. Nah, oleh sebab itu, Vano diberikan susu karnik for oleh para keeper. Teman, susu yang diberikan bisa mencukupi segala kebutuhan protein dan lemak si raja hutan mungil ini. Kebutuhan mereka terhadap protein dan lemak memang sangat tinggi. Karena anak kan singa ini masih dalam masa pertumbuhan. Tapi sebelumnya, Vano kan tadi sudah minum susu. Itu artinya sekarang Vano harus bobo siang. Agar tidak merasa sendirian di inkubator, Vano diberi teman boneka jerapah ini. Maklum saja, anak kan singa sebenarnya masih butuh teman dan perlindungan. Jadi diharapkan si boneka ini bisa membuat Vano lebih tenang dan nyaman saat boci, alias bobo siang. Kau malah otan yang mantuk sih? Tunggu Paman! Stop! Paman ngapain sih bawa daging segala? Udah gitu masuk ke kandang singa lagi. Ini sih namanya nyari masalah. Walah, kuten paham. Ini kan salah satu enrichment yang dilakukan tim safari pregen untuk singa-singa yang ada di sini teman. Tujuannya apalagi kalau bukan supaya sobat otan ini melakukan eksersis dengan banyak bergerak. Jadi kerjaannya jangan cuma makan tidur, makan tidur terus ya. Nggak bagus tuh buat kesehatan kalian. Oh ya teman, daging sengaja diselipkan di setiap celah luk kayu agar singa nggak gampang meraihnya. Karena singa termasuk muat paling cerdas di antara keluarga kucing besar lainnya. Aktivitas bermalas-malasan seperti ini dalam waktu lama membuat singa jadi nggak sehat karena obesitas. Wah, deras banget ya hujannya teman. Loh, 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 kok malah pada kabur sih? Ternyata meski tubuhnya sangar, suaranya menggelegar. Tapi kalau udah ada hujan, ya bobar. Bila dibandingkan dengan harimau, singa memang jauh lebih takut dengan air, teman. Di habitannya, air cukup sulit untuk ditemui. Sehingga ia tak terbiasa jika tubuhnya harus basah. Berbeda dengan harimau yang habitannya memiliki banyak sumber mata air. Selain karena nggak terbiasa, air dikhawatirkan bisa menghilangkan aroma lingkungannya. Kalau udah begitu, mereka akan sulit untuk mengenali satu sama lain. Makanya saat hujan, secara maluri, mereka pasti akan langsung meneduk tuh. Wah, samaan dong kita, sob. Tos dulu, ah! Hihihihihi